Banyak masalah yang dihadapi oleh wanita pada rambutnya. Salah satu masalah yang menyebalkan bagi wanita adalah masalah rambut berminyak. Kotoran mudah menempel, terlihat lepek dan terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap adalah ciri umum masalah rambut berminyak. Jika sering-sering dibersihkan atau keramas, maka kelembaban rambut alami akan hilang. Selain itu terlalu sering mencuci rambut juga akan merusak rambut dan hilangnya nutrisi. Aktivitas seharian yang menuntut Anda berada di bawah terik matahari akan menambah parah masalah rambut berminyak. Segala macam kotoran akan mudah hinggap dan tidak jarang menyebabkan kerontokan. Bagi Anda yang mengenakan hijab, tentunya harus memberikan perhatian yang lebih pada masalah yang satu ini. Cara merawat rambut berminyak Jangan sampai rambut berminyak mengganggu kegiatan sehari-hari karena rasa tidak nyaman yang ditimbulkannya. Berikut ini beberapa tips merawat rambut berminyak yang dapat Anda lakukan sendiri di rumah. Menggunakan sampo O yang ringan Setiap jenis kulit kepala memiliki samponya sendiri. Seperti pada rambut berminyak sebaiknya gunakan sampo O khusus rambut berminyak agar tidak salah nutrisi. Bila perlu gunakanlah sampo O bayi. Hindari air hangat Meskipun cuaca sedang dingin dan Anda menggunakan air hangat untuk mandi, jangan pernah menggunakan air hangat untuk mencuci rambut. Gunakan air bersuhu sedang atau air dingin saja untuk keramas. Air hangat dapat merusak rambut jika digunakan secara terus-menerus. Keramas 3 kali seminggu Lakukan pencucian rambut sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pastikan tiap helainya bersih, dan jangan terlalu berfokus pada bagian kulit kepala. Cuci bersih setiap helai rambut Anda agar kotoran dan debu yang menempel bisa hilang dengan keramas. Gunakan conditioner pada setiap helai, bukan pada kulit kepala. Jangan menggunakan gel. Pemakaian gel hanya akan memperburuk keadaan rambut. Hindari pemakaiannya agar rambut tidak terlihat semakin lepek. Biarkan rambut secara alami saja. Terlebih lagi pemakaian gel akan merangsang timbulnya minyak semakin banyak dan akan menyebabkan rasa gatal. Jangan terlalu sering menyisir. Menyisir memang hal biasa dilakukan jika rambut terasa berantakan dan sulit diatur. Tapi menyisir terlalu sering juga tidak akan bagus. Gigi-gigi sisir yang mengenai kulit kepala malah akan membuat kulit kepala semakin berminyak. Selain itu kerontokan juga akan semakin bertambah. Air jeruk nipis. Untuk perawatan, Anda bisa coba menggunakan air perasan jeruk nipis dan cuka dengan perbandingan 4. 1. Bilas rambut dengan air tersebut setelah keramas, namun jangan sampai mengenai kulit kepala. Jika terlalu banyak mengenai kulit kepala, maka akan terasa gatal dan perih. Cara mengatasi rambut berminyak Untuk mengatasi rambut berminyak, Anda bisa memanfaatkan bahan alami. Bahan-bahan alami yang dapat membantu mengurangi kelebihan minyak pada rambut Anda di antaranya adalah Daun pacar air Daun pacar air atau inai dikenal memiliki kemampuan untuk menyerap minyak pada kulit kepala. Caranya sangat mudah, yaitu hanya dengan menghaluskan atau melumat daun pacar air ini sampai lembut. Setelah itu oleskan secara merata pada kulit kepala. Diamkan beberapa saat sampai daun bekerja. Setelah itu bilas dengan air bersih. Cukup dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Lidah buaya Lidah buaya tidak asing lagi dalam dunia kecantikan termasuk untuk mengatasi masalah-masalah rambut. Caranya kupas lidah buaya sampai bersih, buang lendirnya dan sisakan gelnya saja. Gunakan gel lidah buaya ini untuk dioleskan pada kulit kepala. Diamkan beberapa saat, kemudian bilas hingga bersih seperti biasa. Untuk lebih jelas, baca artikel sebelumnya tentang cara membuat masker lidah buaya. Putih telur. Sebelumnya saya sudah membahas tentang manfaat masker putih telur untuk merawat kecantikan wajah. Di antaranya menghilangkan flek hitam, menghilangkan komedo dan bekas-bekas jerawat. Nah, kali ini kita akan menggunakan putih telur untuk mengatasi kelebihan minyak pada rambut. Caranya, campurkan putih telur dengan 2 sendok makan daun mint yang sudah dihaluskan. Oleskan ramuan tersebut ke seluruh bagian rambut dan biarkan selama lebih kurang 30 menit. Setelah itu, bilas hingga bersih. Gunakan sampo untuk menghilangkan bawah mis telur. Tepung maizena. Bagi yang hobi memasah atau sering berada di dapur pastinya sudah tahu apa itu tepung maizena. Namun tidak semuanya tahu bahwa tepung ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah rambut berminyak. Caranya, campurkan 1 sendok makan tepung jagung, 1 sendok makan air hangat dan beberapa tetes air perasan jeruk lemon. Aplikasikan ramuan tersebut pada rambut secara merata. Diamkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air hingga bersih. Nah, itulah beberapa tips cara mengatasi rambut berminyak. Silahkan pilih mana yang menurut Anda paling mudah untuk dilakukan. Jangan lupa lakukan secara teratur agar hasilnya lebih maksimal dan cepat terlihat.